Sejumlah pelaku usaha UMKM masih menghadapi kendala untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Untuk itu, Presiden Jokowi Dodo meminta anggaran administrasi pengurusan sertifikasi SNI untuk UMKM dipermudah. Sehingga produk UMKM Indonesia bisa diperkenalkan dengan luas dan dapat dimasukkan ke dalam e-katalog. Dikutip dari tribunews.com, hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo saat memberikan pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali pada Jumat 25 Maret 2022. Jokowi meminta agar mempermudah proses sertifikasi SNI bagi UMKM. Sehingga produk UMKM dapat diperkenalkan lebih luas dan masuk ke dalam e-katalog yang dikembangkan oleh lembaga LKPP. Jokowi juga meminta LKPP Abdullah Azwar Anas untuk memasukkan semua pelaku usaha yang sudah tersertifikasi ke dalam e-katalog. Sehingga produk UMKM tersebut dapat dibeli oleh Kementerian Pemda ataupun BUMN. Presiden juga meminta kepala daerah mulai dari wali kota hingga bupati untuk membeli produk UMKM yang berkualitas bagus. Presiden mengatakan apabila hal ini dilakukan, para pelaku usaha UMKM akan meningkatkan kapasitas produksinya. Di sisi lain, Presiden Jokowi merasa greget dengan yang terjadi di lapangan. Pasalnya pengadaan barang dan jasa mayoritas diisi dengan barang impor. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!